Pemirsa dalam rangka hari gizi dan pangan, diskusi dengan tema membebaskan anak-anak Indonesia dari ancaman penggunaan bisphenol A atau BPA dikelar di Aula Komnas Perlindungan Anak Jakarta. Para pembicara meminta pemerintah membebaskan anak-anak Indonesia dari kemasan BPA dengan melayangkan surat terbuka kepada Presiden agar menyetujui pengesahan revisi kedua per KBPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label bisphenol A pada pangan olahan demi mencegah ancaman kesehatan terhadap anak. Ketua Komnas Perlindungan Anak Arius Merdeka Sirait mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan menyelamatkan anak-anak Indonesia dari bahaya bisphenol A atau BPA. Anggota Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, Catherine Cahyadi mengatakan paparan bisphenol A atau BPA dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan gangguan perkembangan pada anak seperti autis, bipolar, sering tantrum, dan gangguan pada saraf bahkan dari sebelum lahir. Ancaman penyakit tersebut bisa berasal dari kemasan plastik yang mengandung senyala bisphenol A. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, RZT Bilbina mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan tentang larangan penggunaan bisphenol A dalam pembuatan wadah plastik makanan. Ia menegaskan produsen wadah plastik harus memastikan produknya bebas dari BPA. Minta kepada Seknek agar naskah BRK 31 2018 yang sudah diserahkan oleh BD Badan POM untuk segera ditandatangani oleh Presiden demikian juga surat terbuka Komnas Bindu Nara kepada Presiden agar itu menjadi dasar Presiden menandatangani. Jadi itulah output dari diskusi terbatas dalam rangka memperingati Gizi Nasional di mana bahaya BPA itu sedang mengancam kehidupan anak-anak baik itu janin dan balita. ... yang akan masuk ke dalam makanan yang baru di dalam kemasan tersebut. Bahaya ini apa sih dong? Kan bukannya kalau makannya suatu kemasan hanya untuk wadah aja, tapi kita nggak makan kemasannya. Betul ibu-ibu, kita nggak makan kemasannya. Tapi yang kita nggak tahu, kenapa senyawanya itu dengan proses pemanasannya. Di sini pemanasannya bukan cuma pemanasan, kita manasin makanan aja di wadah ya, tapi apa sih dalam matahari kan memang berwarna. Nah, itu juga bisa melepaskan partikel dari BD BK yang tersebut masuk, mikropartikelnya akan masuk ke dalam makanan. Sehingga kemudian ada tanggung jual bagi produsen dan distributor untuk mereka memiliki satu produk sehingga dengan sebelumnya mereka akan memberikan peradilan itu. Jika mereka tidak memberikan peradilan, mereka tentunya akan ditindak dalam hak pidana. Nah, kekuatan hukum dari perkara ini lanjutnya yang harus kita kawal untuk saat ini. Sehingga pertanyaan dari ibu-ibu semua yang tadi ujungnya adalah kita bersama-sama mendorong agar perkara ini segera diselahkan melalui BEPO yang akan ditadakani oleh pemerintah.